Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SPMPTN tahun 2022 Kemudian pada video kali ini saya akan memberikan data tentang Jumlah pendaftar UTBK SPMPTN di favorit di UNES Universitas Negeri Semanang tahun 2022 Jadi UNES itu sudah merilis data Karena kan pendaftaran SPMPTN sudah ditutup Jumlah real peserta yang masuk ke tiap kampus itu sudah ada Dan UNES merilis beberapa prodi Ada 10 prodi favorit di UNES Yang akan saya tampilkan jumlah pendaftarnya Jumlah kuota dan jumlah pendaftar Di situ nanti teman-teman yang sudah memilih UNES Sebagai warning atau sebagai kehati-hatian Bahwasannya ternyata persaingan akan sangat tinggi Karena antara jumlah kuota yang diberikan dengan jumlah pendaftaran sudah masuk itu Selisihnya sangat besar sekali Kita akan buka ya Sama-sama kita akan lihat di UNES itu datanya bagaimana Nah data yang saya tampilkan nanti itu berupa Yang pertama program studi ya nanti kuota di UNES tahun ini berapa Terus pendaftar yang sudah fix masuk berapa Dan nanti akan kita hitung peluang lolosnya Yang pertama prodi manajemen Kuota di UNES tahun ini itu kan 168 Pendaftar yang sudah masuk yang fixnya Final terakhir itu 2934 Sehingga peluang lolosnya hanya 6% saja Hanya 6% saja Karena kuotanya 168 Pendaftarannya itu 2934 Begitu ketatnya prodi manajemen ini di UNES Dari teman-teman yang sudah kado milik UNES di prodi manajemen Ini datanya lawan kalian atau persaing kalian itu segini jumlahnya Di nomor dua ada prodi ilmu hukum Ilmu hukum itu di UNES tahun ini 320 Pendaftarnya itu 2855 Sehingga peluang lolosnya 11% Kenapa angka pendaftar hampir sama Tapi peluang lolosnya lebih besar dibandingkan manajemen Karena kuotanya lebih besar Ilmu hukum kuotanya hampir dua kali lipat dari prodi manajemen Tapi karena pendaftarnya juga banyak Kalau uang lolos hanya 11% saja Yang ketika ada prodi psikologi Kuotanya hanya 84 Yang mendaftar itu 1998 Sehingga peluang lolosnya hanya 4% Semakin kecil 4% bayangkan ini merupakan angka yang tidak main-main Karena dengan hanya kuota angka 84 Tapi yang daftar itu 1998 Maka ada yang tidak beruntung itu Nanti 1900 lebih Karena hanya 84 Yang keempat ada prodi PQSD Perlindungan kudus sekolah dasar Kuotanya 220 lumayan cukup banyak Tapi pendaftarnya juga banyak 1985 Sehingga peluang lolosnya hanya 11% saja Luar biasa ini UNES Tahun ini kebanjiran pendaftar ya Bayangkan untuk prodi-prodi ini Hampir di atas 1000 semua pendaftarnya Yang prodi kelima ada akutansi Kuotanya 168 lumayan Tapi pendaftarnya 1667 Sehingga peluang lolosnya ya 10% Karena memang pendaftarnya sangat banyak sekali Di atas 1500 Di sini 1667 Dan kuotanya 168 Yang keenam ada cashmas Besitar masyarakat Kelompok saintek ini Kuotanya hanya 100 Yang mendaftar 1619 Sehingga peluang lolosnya 16% Dari nomor 1 sampai 6 Ini cashmas yang paling besar peluangnya 16% Karena memang pendaftarnya Tidak sebanyak yang prodi-prodi di atasnya Nomor 7 ada teknik informatika Ini kelompok saintek Hanya 52 Kuotanya pendaftarnya 1579 Luar biasa Sehingga peluang lolosnya hanya 3% saja Ini paling kecil ya Tadi psikologi 4% Ini ternyata teknik informatika lebih kecil Peluang lolosnya itu 3% saja Karena memang kuotanya hanya 52 Sedangkan pendaftarnya 1500 lebih Yang nomor 8 ada formasi Hanya 34 Yang mendaftar 1424 Sehingga lebih kecil lagi 2% saja peluang lolos di formasi Luar biasa ini Teman-teman sudah kadang milik UNES Di prodi-formasi Harus siap-siap Siap-siap berjuang Siap-siap belajar dengan sangat keras Karena pesaingnya sangat banyak Dan peluang lolosnya hanya 2% saja Karena kuotanya dibuka 34 Nomor 9 ada prodi gizi Cama 34 Cuma ini agak dikit ya Peminatnya 1087 Pendaftarnya Sehingga peluang lolosnya agak naik Hanya 1% saja Totalnya hanya 3% Peluang untuk lolos di gizi Universitas Negeri Semarang Terakhir di prodi nomor 10 Ada ekonomi pembangunan Kuotanya ruang yang banyak 110 Pendaftarnya agak turun 980 Sehingga peluang lolosnya 11% Memayang 11% naik Dibandingkan yang berbeda lainnya Teman-teman ini data yang Bisa diuji kevalidannya Karena yang melakukan adalah Official UNES tahun 2022 Dan prodi-prodi yang sudah dibuka Ini prodi-prodi yang memang mungkin Peminatnya banyak dan kuotanya kecil Sehingga peluang lolosnya ini Persentasinya Bayangkan ada yang 2%, 3%, 4%, 6%, 10%, 11% Yang paling besar ini kesehatan masyarakat 16% peluangnya Jadi teman-teman ini jadikan acuan Betapa besarnya persaingan di UTBK tahun 2022 Tidak ada kata lain Selain kita harus persiapan dengan Belajar yang luar biasa Usahanya Waktu-waktu yang masih ada dioptimalkan Untuk terus latihan soal Dan bagaimana Kita berjuang untuk bisa mendapatkan skor yang Setinggi-tinggi Dengan skor yang setinggi-tinggi Maka prodi yang kita pilih Peluangnya besar untuk Baik, mungkin sampai disini video yang saya kepas Mudah-mudahan berikutnya Saya akan mendapat data dari Kampus-kampus yang lain Yang sudah masuk ini Data dari UNESA Universitas Negeri Surabaya Segera akan saya tulis datanya Dan mudah-mudahan ini membantu Untuk memberikan warning ke teman-teman Betapa persaingan di UTBK Itu sangat tinggi dan ketat Untuk itu butuh perjuangan Dan butuh belajar yang tidak sudah Tapi selama ada waktu Selama ada usaha Insya Allah Tetap semangat Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya